Ketemu lagi bareng Andri dari Makan Keliling Nah ini sore-sore kita mau ke tempatnya bakmi doring Jadi ini bakmi yang sudah ada dari tahun 80-an di Jogja Terus ada menu istimewanya Bukan istimewa sih Ini bakmi goreng Basah Jadi bakmi goreng kan biasanya kering Ini bakmi goreng basah Tapi bukan nyemek Soalnya ada menu nyemeknya juga Dan langsung aja ke bakmi doring Alias tendomiring di Jogja Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini sudah sampai di bakmi doring Masuk ya Ini salah satu bakmi yang lama di Jogja Masuk dalam Masih sepi Tempatnya luas Lumayan luas Parkirnya juga bisa di pinggir jalannya Masuknya gampang Terus menunya ada beberapa Nah ini langsung masuk ke dapurnya Ngecek lihat kayak apa masaknya Seterin apa mawan ibu? Ah bakmi goreng, bakmi goreng, bakmi goreng, nasi goreng, megelangan, basah, nyemek Ngomong, ngomong basah Goreng basah Oh goreng basah Oh oke Goreng tapi dikasih kuah Oh lah Berarti kalau pesan anu mawan Gorengnya setenggal Mie godok setenggal Goreng basahnya setenggal Ini kok seksat ya Es kering kegantun loh Ini masalah wani tamu 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 84 ya 84 ya Apa dulu di seberang sana Seberang apa sih? Ini masalah Ini masalah Ini tindak di rumah selang Ini masalah Pertama tendo miring Tendor Oh, doring itu tendo miring Ini juga mergul nganggit-tendor Ini masalah wani 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 tamu Ini masalah wani tamu Ini masalah wani tamu Oh, dendor Oh, dendor Oh, dendor Pertama berarti? pesen apa-apa, paling ini bebek nah, ini sudah nih datang semua, ada bakmi godoknya bakmi goreng basah sama bakmi goreng kering jadi, uniknya disini bakmi goreng basahnya ada yang kering, ada yang godok kita langsung nyobain yang godoknya karena ini kelihatan creamy banget dari depan, masih ada busa-busanya dari telur bebek langsung nih, kelihatan creamy-nya nih creamy-creamy busanya dari kuahnya bakmi godok yang pakai telur bebek, ini kalau kalian gak bilang telur ayam dikasihnya telur bebek ya cobain kuahnya dulu creamy-nya telur bebek sama gurihnya kaldu ayam, kerasa banget enak kering-nya pol bakmi-nya dulu mie rebus, mie godoknya nih panas-panas tulur bebeknya tulur bebeknya gak terlalu manis juga kalau pakai kek tab sedikit tapi ini joss godoknya hmm udah godok kuat lebih enak lagi lebih crispy lagi kalau ditambahin ini nih berambang oven kuang jadi ini berambang yang sudah digoreng sampai minyaknya berkurang berkurang abis kemudian di oven sampai benar-benar tiris minyaknya jadi minyaknya sedikit banget dan bebas tepung ditambah lagi ini sudah tersedia di beberapa supermarket di Jawa Timur Jawa Tengah Jakarta sampai ke Jogja langsung aja tuang bawang ovennya dari bawang kuang di dalam setiap kemasannya yang besar maupun yang kecil bentuknya ada sesetnya lagi jadi gak gampang melempem terus tinggal tuang sini ini bawang oven favorit banget karena crispy enak gurih dan bebas tepung crispy-nya wih hmm pas banget buat judulnya bakmi jowo godok kayak gini lanjut ke bakmi goreng basahnya jadi ada ininya nih ada kuahnya terus ini aroma kuahnya loh gak kental juga gak enca jadi sedang-sedang aja kita langsung cobain mie-nya sama kuahnya ya basahnya bukan kuah soalnya nih hmm jadi ini rice-nya goreng tapi basah jadi kuahnya lebih sedikit daripada nyemek ini ayamnya terasa terus telurnya tapi creamy-nya telurnya sama-sama satu tapi terasa creamy-nya lebih creamy kalau dibikin kuah kalau ini manisnya manis SNI jadi gak manis Jogja mie-nya itu lembut tapi kan ini mie-nya beli jadi kemungkinan ada tekstur mie yang sama tapi overall taste-nya buat ini ini enak gak kemanisan bisa personal level pedas tadi minta pedasnya sedang kalau menta pedas banget juga bisa supaya ini yang gorengnya buat membedakan yang goreng basah sama goreng kering atasnya ada taburan ladanya jadi mendingan dicampur dulu biar pedasnya merata ini yang bak mie goreng kering gak ada kuahnya sama sekali gak ada airnya jadi bener-bener kering makanya namanya bak mie goreng kering yang tadi basah ini telurnya masih kelihatan langsungnya telur bak mie satu lepan taste-nya kalau aku lebih suka yang bak mie goreng basah karena gurihnya manisnya dapat dari kuahnya kalau ini betul-betul sudah hilang nyampur di mie-nya terus dari ketiganya gak goreng putihnya gak pengar jadi kan kadang-kadang ada yang makan mie godok terus goreng putihnya menyengat gitu ya di aroma mulut ini gak ini aman jadi abis dari sini bisa ngobrol-ngobrol sama yang lainnya lagi leceplusan capinya juga jadi buat yang udah pesan pedas rasa kurang pedas bisa nyeplus capinya terus jangan lupa kerupuknya dapetnya satu toples segini dan ini free flow wah selamat menikmati ini teh poci-nya gula batu harus mantep ini nah ini tadi aku pesennya minumnya teh poci dan ini uniknya biasanya kan cuma dapet pocinya satu sama gelas jadi masih dapet tambahan air panas lagi satu thermos nih jadi kalian bisa ngecok ini lagi kalau abis tehnya tinggal ditolak air panasnya lagi free flow masih kurang bisa air panasnya lagi terus nah nah udah nih kita bayar 8-3 8-3 jadi kalau menurutku ini bak mie jawonya recommended enak gak kemanisan manisnya SNI terus yang gurih gurihnya juga pas asinya juga pas cuma memang ini kayaknya karena covid jadi sepit teruk banget kata ibunya biasanya masaknya pakai dua anglo ini cuma satu anglo dulu karyamannya tujuh sekarang udah gak ada karyamannya jadi yang pengen ngicipin bisa langsung kesini aja nyobain dan sekaligus ngeramein bak lidoling yang sudah dari tahun 85 kalau kalian suka episode kali ini jangan lupa dikasih jempol kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasi tempat bisa tulis di komen yang sudah nonton tapi belum subscribe bisa subscribe disini pencet juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap kali ada update judi terbaru seram banget juga kalau kalian mau share video ini ke teman-teman yang lainnya terima kasih udah nonton sampai jumpa lagi di video berikutnya